Menjadi seorang ibu itu merupakan tugas yang mulia dan juga luar biasa ya Namun tidak sedikit ibu baru yang mengalami trauma pasca melahirkan Kondisi ini bukan cuma dapat mengganggu peran ibu untuk merawat dan menjaga bayinya dengan sepenuh hati Tetapi juga ikut menggerogoti kesehatan fisik bahkan kesehatan mental si ibu Yuk kita simak video berikut ini Bagaimana cara mengatasi trauma pasca melahirkan Untuk para suami, orang tua juga ya ditonton ya Loh, apa ini banyak banget? Oh ini, ini produk skincare Dermawel Hydra Moist Cream Bagi teman sehat yang mau produknya bisa klik link di deskripsi video Hai, Assalamualaikum Sampai Sehat Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya Amin ya robal alamin Video kali ini kita akan membahas adanya trauma pada pasca melahirkan ya Trauma pasca melahirkan ini biasanya terjadi dalam satu bulan atau satu tahun setelah bersalinan Trauma itu dapat membuat ibu mengalami kilas balik atau mimpi buruk yang cukup parah Mengenai proses melahirkan yang pernah dialaminya Nah hal ini bisa menyebabkan jadi ibu tersebut selalu tertekan Karena diselimuti ketakutan lah, kecemasan lah gitu ya Yang bisa mengakibatkan ibu itu sulit tidur, mudah marah bahkan ya Dan juga sulit untuk konsentrasi Nah efek trauma itu juga sering membuat seorang ibu itu selalu dirundung rasa putus asa ya Bahkan bukan tidak mungkin trauma yang setelah melahirkan itu akan menciptakan jarak antara ibu tersebut dengan sang buah hati yang baru saja dilahirkannya Jika dibiarkan, kondisi ini akan semakin buruk Bukan hanya untuk kesehatan sang ibu yang terganggu Tetapi kesejahteraan hidup anak pun akan memburuk Asinya mungkin bisa berkurang gitu ya Bonding antara ibu dan anak karena ibunya merasa ketakutan dan cemas itu juga akan berkurang Nah kondisi ini dapat diatasi dengan beberapa cara Ada beberapa terapi memang yang bisa digunakan ya Salah satunya terapi untuk postpartum PTSD PTSD itu posttraumatic stress disorder Itu meliputi terapi periakuan kognitif ataupun psikoterapi Dengan cara seperti ini Si ibu ini akan mengetahui penyebab dibalik reaksi negatif yang dialaminya setelah melahirkan Kemudian ibu tadi akan belajar untuk mengendalikan diri dalam menghadapi pengalaman yang sama Dengan cara yang lebih baik bukan dengan ketakutan Kemudian terapi MDR Terapi MDR ini adalah singkatan dari Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy Terapi ini bertujuan untuk mengganti emosi negatif nih Yang suka murung atau marah gitu ya Yang melekat pada trauma dengan pikiran dan perasaan yang positif Biasanya ini caranya itu terapi akan meminta nih Pasien atau si ibu tadi mengingat kembali peristiwa penyebab trauma Sambil mengalihkan konsentrasi dengan melakukan suatu gerakan Biasanya itu dengan meminta pasien menggerakkan mata ke kanan ke kiri Mengikuti gerak telunjuk dari si terapis Atau meminta ibu atau pasien tadi ya Untuk mengetuk-ngetukkan tangan di meja sesuai dengan ritme gitu ya Ada ritmenya nih dari si terapisnya Teorinya gerakan ini lambat launi Dapat mengurangi kekuatan ingatan dan emosi negatif Yang berakar dari peristiwa traumatis masa lalu tadi Secara bertahap diharapkan dengan cara yang sama Terapis akan membantu ibu untuk mengubah pikiran Yang kelam tadi ya yang agak traumatis tadi Itu ke pikiran yang lebih menyenangkan dan juga positif Kemudian bisa dengan minum obat yang diresepkan oleh dokter Ibu yang mengalami postpartum PTSD ini Biasanya akan diberikan obat-obat anti-ansietas ya Atau anti-kecemasan Dan juga obat anti-depresan untuk jangka pendek Ini dilakukan untuk mengurangi keparahan dan juga intensitas gejala Namun pemberian obat ini tidak boleh diberikan secara sembarangan Harus ke psikiater gitu ya Terutama penggunaan obat-obat anti-depresan Obat ini biasanya hanya diberikan pada pasien yang Memang mengalami gejala-gejala depresi Atau ada beberapa indikasi nih untuk diberikan Apakah perlu diberikan anti-depresan atau tidak Misalnya seorang ibu yang sudah menjalani psikoterapi Tetapi tidak ada hasil yang baik Kemudian memang ibu yang mengalami gejala depresi Itu yang kelihatan banget Yang cukup berat gitu ya Sampai tidak mau menyusui bayinya Asinya tidak ada gitu ya Kemudian yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Itu juga biasanya akan diberikan obat-obatan terapi dari dokter Oke teman-teman semoga para ibu yang baru saja melahirkan Dapat selalu bahagia atau happy ya Menjalani masa-masa menyusuinya dengan nyaman dan juga bahagia Yang paling penting ingat ya untuk para pak suami Dan juga para ibu, ayah atau pemertua gitu ya Untuk selalu memberikan support terbaiknya pada ibu yang baru saja melahirkan Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Saya akhiri wassalamualaikum Eh jangan lupa ya subscribe dulu nih dokter USP IG-nya juga ya Tutur USP, TikTok juga dokter USP Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax